Intro Semangat dan kecintaan warga Indonesia terhadap tanah air rupanya tak pernah surut. Terbukti dari tertibnya warga yang sedang mengendara rela berhenti sejenak dan mengikuti proklamasi. Bahkan sejumlah kelompok pesepeda ontel berkeliling menyerukan Merdeka sambil membawa bendera merah putih. Rangkaian informasinya ini diupload oleh akun Instagram Denpasar Now. Dalam beberapa postingan Instagram Denpasar Now, warga yang hendak melintas di beberapa titik jalan di Denpasar, Bali ikut mengheningkan cipta selama kurang lebih 3 menit. Terlihat para pengendara berdiri untuk ikut mengheningkan cipta bersama Polantas yang tengah bertugas saat itu. Lokasi ini berada di Simpang Sudirman Denpasar. Di perempatan Bypass Ketewel, Jalan Ide Bagus Mantra juga melakukan hal yang sama. Terlihat tertib dan kusyuk. Sementara hal berbeda terjadi di bagian lain Denpasar. Sekelompok pesepeda ontel dengan mengenakan seragam veteran tengah mengayuhkan sepeda berhiaskan bendera merah putih dan umbul-umbul. Rupanya semangat perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini masih sangat kental dirasakan masyarakat. Tetap semangat dan dirgahayu Indonesia. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021. Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Keputusan ini disampaikan resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam paparan media virtual beberapa waktu lalu. Keputusan ini berlaku bagi sejumlah wilayah yang menerapkan PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Dalam penerapan perpanjangan PPKM seminggu ke depan, terdapat tambahan kabupaten-kota yang masuk ke level 3, sebanyak 8 kabupaten-kota, sehingga total kabupaten dan kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten-kota. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi mendagiri secara detail. Seperti diketahui, pada perpanjangan PPKM level 4 pada 9 Agustus kemarin, ada pelonggaran di berbagai sektor. Salah satunya dengan puji coba pembukaan pusat perbelanjaan dengan kapasitas 25 persen, serta wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Tim Liputan Nirwana TV melaporkan. Pemirsa, PLN Bali terus intens melakukan sosialisasi terhadap bahaya bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Selain membahayakan bagi pemain layangan, juga berakibat terganggunya jaringan listrik. Guna mengedukasi para pemain layangan, agar bermain layangan di tempat terbuka yang aman, seperti lapangan ataupun tepi pantai, PLN telah menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, agar bermain layangan yang aman adalah jauh dari jaringan listrik. Pada prinsipnya, PLN tidak melarang orang main layang-layang, karena itu memang merupakan suatu adat, jadi lokal sistem lah orang bilang. Dan itu juga bisa menarik wisatawan datang ke Bali. Namun, mungkin yang harus diperhatikan adalah bermain layang-layangnya mohon jauh dari jaringan listrik, karena tadi potensinya cukup besar untuk bisa menimbulkan ketidakandalannya penyaluran listrik. Nanti kalau listrik mati kan kita semua juga berugi. Terbukti dengan adanya pendekatan informatif, mampu menekan angka gangguan listrik akibat layang-layang hingga 61 persen. Presentasi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Masyarakat diminta untuk proaktif melaporkan jika menemukan layang-layang yang tersangkut di jaringan PLN. Pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi New PLN Mobile atau kontak senter PLN 123. Dari Denpasar, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan. Bagaimana jadinya kalau panjat pinang diganti menjadi panjat tipa paralon? Seperti apa keseruannya? Kita ikuti setelah jeda berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.